Manajer Persib Bandung mengaku keberatan jika tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut dijatuhi sanksi akibat meninggalnya seorang sepertor Jack Mania yang tewas dikeroyok sejumlah oknum bobotoh pada hari minggu lalu. Kejadian pengeroyokan bukan tanggung jawab tim Persib karena seluruh perangkat pertandingan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur. Pasca dihentikannya sementara Liga 1 selama dua pekan serta rencana tentang sanksi berat yang akan diterima tim Persib Bandung mendapat reaksi keras dari Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar. Saat ditemui selesai mengikuti doa bersama bobotoh, pihak Persib menolak jika tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini dijatuhi sanksi akibat meninggalnya seorang supporter Jack Mania yang dilakukan oleh sejumlah oknum bobotoh sebelum pertandingan Persib versus Persija di area stadian gelora Bandung Lautan Api hari minggu lalu. Umuh menilai kejadian tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan tim Persib Bandung. Dalam pertandingan tersebut, seluruh perangkat pertandingan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur termasuk permintaan pengemanan yang lebih dari pihak kepolisian. Orang itu akan duduk bersama dan hari ini dari kemarin pun juga mereka selalu bersama-sama mengambil rumus untuk ke depan. Jadi bukan umumnya harus dipaksakan di hukum Persib, tapi rumuskan ke depan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Umuh berharap pasca kejadian tersebut seluruh pihak dapat duduk bersama, mencari solusi serta regulasi baru untuk keberlanjutan kompetisi sepak bola Liga 1 ke depannya. Umuh meminta kepada semua pihak untuk berhenti saling menyalahkan pasca tragedi meninggalnya almarhum supporter Jakmania tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV